Hai Assalamualaikum selamat malam salam sehat salam sejahtera dan kesempatan hari ini Inong akan sedikit mereview suasan keadaan di rumah suko Cikopo ya Cikampek pada malam pertama penyebutan Bila Suci Ramadan di tahun 2022 dan sebelum lakukan pembicaraannya alangkama itu baru menemukan channel ini mohon dukungannya dengan cara di like share komentar karena sampai begitu gratis dan tidak berbayar dan tidak kena mempajak apapun dari pemerintahan dan tidak lupa juga selalu berikan notifikasinya dua kali agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari sedang mengalami Nengkai channel dan ini adalah suasana pada malam pertama penyebutan Bila Suci Ramadan ya itu masuk to Cikopo juga ada banyak penaraan yang dari arah Pancura yang mau menuju sebagian ada yang mau masuk ke Kulakarta dan ada sebagian yang mau mengarah ke Sadang Kulakarta Cikampe dan daerah Ayo dan juga dari sebelah kiri dari arah Sadang Kulakarta mau mengarah ya sebagian juga ada yang yang mau mengarah ke Bintu Tol Kopo dan ada tulang yang mau mengarah ke daerah Cikampe Pantura dan Inong Inpokan pada malam hari ini suasana Bintu Tol Kopo Cikampe suasana aman terkendali dikacar dan tidak ada penumpukan kendaraan dari situ masuk ataupun keluar dari Pintu Tol Kulakarta walaupun ada sedikit penumpukan dari arah Sadang Kulakarta itu mungkin sedikit penumpukan ini adalah kuatan atau istirahat sebentar ada mobil patroli Sampo Pw tapi tidak ada kepadatan ini adalah kendarahan dari arah Pantura ya ada sebagian yang mau masuk ke Kulakarta dan ada pula yang mengarah ke Sadang Kulakarta dan ini hanya ini yang di Mungu Inpokan di Mungu Inpokan di sini juga ada mobil patroli Sampo Pw pilihan awalnya kemana nah ini adalah penumpukan dari arah Sadang Kulakarta dari arah Pintu Tol Kopo sedikit lowong ya lancar tidak ada kepadatan nah mudah-mudahan ini akan kita tiba-tiba bisa bermanfaat untuk para sobat yang terhibur dan celotehan-celotehannya ini adalah selesananya sobatnya dan selalu lancar dan ini karena saat itu ada perbentukan ya kenaraan yang pertama ini mudah-mudahan untuk yang menjalankan bulan Ramadan besok hari menurunkan doakan semoga lancar dan diterima Allah SWT Amin Amin Allah SWT Amin Semoga diberi kekuatan dan keimanan untuk mendalamkan dan disini juga ada pos pengamanan dan penjagaan ya atau cek semuanya bagaimana di Mungu Kulakarta dan ini hanya sedikit saja ya sedikit saja yang tidak bisa lebih untuk memberikan info-info kepada para sobat hanya bisa memberikan info terbaru kematian di Pintu Tol Koko tahun 2022 di malam pertama penyambutan pela Sentir Ramadan suasana ramai lancar tidak ada kepada Tuhan semoga bermanfaat yang untuk masyarakat sana dan mungkin kita akan banyak lebar mungkin mungkin yang kita lihat bahwa suasana Pintu Tol ini mungkin mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam duha ramadhan ya ramadhan